Ibn Sina, atau yang dikenal dengan Avicen Nadibad, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam. Ia dikenal sebagai filsuf, dokter, dan ahli matematika yang brilian, dan telah memberikan banyak kontribusi penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Namun, apa yang membuat Ibn Sina begitu cerdas dan sukses? Apakah ia memiliki rahasia tersendiri yang membuatnya berhasil dalam berbagai bidang ilmu? Beberapa peneliti dan sejarawan telah mencoba untuk mengungkap rahasia keberhasilan Ibn Sina, dan menemukan beberapa faktor kunci yang membentuk kecerdasannya. Salah satu faktor tersebut adalah pendidikan yang ketat dan disiplin yang kuat. Ibn Sina dididik oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang ahli matematika terkemuka, dan belajar berbagai disiplin ilmu dengan tekun dan rajin. Selain itu, Ibn Sina juga dikenal memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa. Ia mampu memahami dan memecahkan masalah dengan cepat, serta memiliki daya ingat yang kuat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor genetik dan juga latihan mental yang terus-menerus. Tidak hanya itu, Ibn Sina juga memiliki kepribadian yang sangat idealis dan tidak mudah terpengaruh oleh opini publik. Ia memegang teguh prinsip-prinsipnya dan berani mengemukakan pendapat yang kontroversial, bahkan ketika hal tersebut membuatnya dianggap sebagai orang yang kontroversial atau bahkan berbahaya. Dalam kesimpulannya, Ibn Sina adalah seorang tokoh yang luar biasa, dengan kombinasi faktor-faktor kunci seperti pendidikan ketat, kemampuan kognitif yang luar biasa, dan kepribadian idealis yang membuatnya sukses dalam berbagai bidang ilmu. Meskipun rahasia keberhasilannya tidak sepenuhnya terungkap, namun penemuan-penemuan ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita sendiri.